Keluarga penumpang pesawat Air Asia yang hilang kontak terus berdatangan di Terminal 2 Angkasa Pura, Juanda. Membudakai ruangan yang menampung keluarga penumpang membuat petugas mendirikan tenda darurat di Terminal Penerbangan. Selain di Surabaya, pihak Air Asia juga mendirikan posko di Bandara Soekarno, Hatata, Ngerang, Banten. Tiga minggu sore, keluarga penumpang pesawat Air Asia QZ8501 yang hilang kontak terus berdatangan di Terminal 2 Angkasa Pura, Juanda. Membudakai terdatangan keluarga membuat petugas langsung mendirikan tenda darurat untuk para keluarga yang datang. Sebelumnya, para keluarga penumpang ditempatkan di ruang krisis center kantor Angkasa Pura. Petugas juga membuat list nama-nama penumpang pesawat untuk memastikan para keluarga yang datang mencari keluarga mereka. Namun, hingga minggu sore belum ada kepastian dari petugas mengenai kondisi terakhir dan keberadaan pesawat yang hilang kontak tersebut. Keluarga terus menunggu masih harus menginap di tenda penampungan darurat hingga mereka mendapat kabar pencarian. Selain membuka posko di Bandara Juanda, Surabaya, pihak Maskapai Air Asia bersama Angkasa Pura 2 juga membuka posko di Terminal 1 Bandara Soekarno, Hatata, Ngerang. Posko yang disediakan sejak minggu sore berada di posko Natal dan Tahun Baru yang berfungsi untuk mendatak keluarga penumpang dan menginformasikan perkembangan hilangnya pesawat dan mengangkut 155 penumpang tersebut. Air Asia mempersilahkan bagi keluarga penumpang yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan pendataan dan informasi terkait kondisi penumpang pesawat. Untuk sementara kalau di sini kami hanya untuk mencatat data-data keluarganya, data-data keluarga, dan nanti untuk selanjutnya nanti bisa kami kabarin segera gitu, nanti kalau ada perkembangan selanjutnya. Sementara Ketua Komite Nasional Kecelakaan Transportasi, KNKT, mengatakan pihaknya akan kembali melakukan pencarian di titik koordinat yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu di sekitar Tanjung Pandan, Pontianak. Selain itu, pihaknya telah menerima tawaran bantuan dari sejumlah negara untuk melakukan pencarian hilangnya pesawat Air Asia. Tawaran dari luar. Kenapa? Begitu kita ada pesawat yang selaka, negara itu perlu menawarkan bantuannya pada negara lain. Sama itu internasional ini, kebiasaan-kebiasaan internasional. Pesawat Air Asia jenis Airbus A320 itu hilang pada minggu pagi. Pesawat hilang usai lepas landas dari Bandara Juanda, Surabaya menuju Singapura dengan membawa 155 penumpang. Tim Reportas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.